selamat datang di channel youtube Borinplog di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota sorong kota sorong yang ada di Papua Baratdaya bagaimana kisah asal-usul kota sorong dan juga alasan kenapa diberi nama sorong silahkan disimak kisahnya berikut ini jika kita terbang ke Indonesia bagian timur sebaiknya singgah dan kunjungilah kota sorong alamnya cukup tenang dan indah sungguh mempesona kota sorong berada di provinsi Papua Baratdaya dan menjadi ibu kota provinsi Papua Baratdaya tersebut kota sorong dari dulu dikenal dengan sebutan kota minyak karena di kota sorong berdiri perusahaan minyak Belanda yang mulai melakukan aktivitas pengemboran minyak bumi di sorong sejak tahun 1935 lantas mengapa disebut dengan nama sorong ada dua versi yang berkembang yang pertama menurut sejarah nama sorong diambil dari nama sebuah perusahaan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas untuk mengelola dan mengekploitasi minyak di wilayah sorong yaitu seismic undersub oil new Guinness atau disingkat sorong hingga kemudian menjadi nama resmi kota ini sebagaimana yang kita kenal sekarang pada masa silam pemerintahan di daerah ini masih bersifat tradisional status sorong masih berupa kabupaten yang dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan maka diangkatlah empat orang raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat yang kini menjadi kawasan wisata keempat raja itu diangkat sesuai dengan empat pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan adalah sebagai berikut Raja Pangerin menjadi raja di pulau Waigeo lalu Raja Pan Malabak menjadi raja di pulau Salawati Raja Mastarai menjadi raja di pulau Waigama Raja Pan Malanso menjadi raja di Lilinta pulau Misool lalu mengenai asal-usul Nama Sorong ada versi yang kedua yang mengatakan Nama Sorong berasal dari kata Soren Soren dalam bahasa Biak Numpor berarti laut yang dalam dan bergelombang kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numpor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-pelahur layar dari satu pulau ke pulau lain hingga kemudian tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat suku Biak Numpor inilah yang memberi nama Daratan Maladum sekarang termasuk bagian dari wilayah kota Sorong dengan sebutan Soren yang kemudian dilapalkan oleh para pedagang Tionghoa, Misionaris Eropa, Maluku, dan Sangihe Telaut dengan sebutan Sorong Seiring perjalanan sejarahnya, kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi kota administratif Sorong Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No.45 tahun 1999, kota administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai kota Sorong hingga saat ini Kini, kota Sorong juga menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Papua Barat Daya Ada banyak obyek wisata andalan yang dapat dinikmati para turis Beberapa obyek wisata yang diunggulkan diantaranya Wisata alam Pantai Katatop lengkap dengan gugusan Pulau Mangrob Lokasi wisata ini terletak sekitar 10 km dari Aimas atau sekitar 30 km dari pusat kota Sorong Di sini, para wisatawan bisa menyaksikan gugusan pulau yang sangat indah dan juga ideal untuk rekreasi pantai Juga ada Pulau Um Pulau ini memiliki keindahan pantai yang landai Di sekitar pantai juga hidup dan berkembang ribuan ekor kelalawar dan burung lang laut atau si hawk Bagi yang ingin main selancar angin, cocok sekali dilakukan wisata di Pantai Walio Di Distrik Seget Selatan, sekitar 20 km dari pusat kota Aimas Atau kurang lebih 40 km dari pusat kota Sorong Di kawasan pantai ini terdapat hamparan pasir putih yang panjangnya mencapai puluhan kilometer Sedangkan bagi yang gemar berselancar air Juga terdapat objek wisata di Kampung Moraid Memanjang ke arah Kampung Dela Di sepanjang pantai tersebut Juga terdapat hamparan pasir putih yang indah untuk rekreasi pantai Menyangkut wisata pantai, wisatawan juga bisa datang langsung ke Kampung Makbon 30 km dari pusat kota Aimas atau sekitar 21 km dari pusat kota Sorong Pantai ini sangat indah dan panjang Air lautnya bening, mirip benar dengan pemandian di kolam buatan Kemudian, ada sungai air panas terdapat di Kampung Klayili Di Serik Sayosa, 35 km dari Aimas, ibu kota kabupaten Sorong Atau 54 km dari pusat kota Sorong Lokasi ini dicapai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Kemudian, ada pula objek wisata air terjun terletak di Kampung Klabot dan Kampung Klarion Di Serik Beraur Wanurian, Kabupaten Sorong Kawasan air terjun ini berjarak 3 km dari pusat ibu kota di Serik Kecamatan Air terjun ini dikelilingi oleh gugusan Pegunungan Kli dan Kalib Dayel Pegunungan itu memiliki pemandangan alam yang asri dan indah Gugusan pegunungan ini berjarak 3 km dari pusat ibu kota di Serik Beraur Selain objek wisata tersebut Kota Sorong juga memiliki sejumlah plora dan pauna yang dapat menarik wisatawan Antara lain, Habitat Penyu Belimbing Penyu tersebut terdapat di Kampung Yabursbamedi Wawu di Serik Abun dan Sausafor 20 km dari pusat kota Sorong atau 30an km dari kota Aimas Nah, seperti itu sejarah singkat mengenai kota Sorong yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya Terima kasih sudah menyimak asal-usul dari kota Sorong ini Termasuk tadi dibahas atau diulas mengenai alasan atau latar belakang kenapa diberi nama Sorong Yang ternyata ada dua versi yang berkembang di masyarakat Terima kasih sudah menyimak kisahnya di channel youtube Borempog Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Papua Termasuk kota Jayapura dan kota Manokwari Juga Anda bisa menyimak kisah legenda dongeng ataupun cerita rakyat yang berkembang di Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di cerita lainnya Terima kasih sudah menonton